Halo, setelah minggu kemarin kita membahas suku-sukuan pada video ini, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi modern. Langsung aja kita bahas gedung pencakar langit yang digadang-gadang akan mengalahkan ketinggian Burj Khalifa di segmen Cari Tahu. Sebelum kita bahas tentang gedung pencakar langit yang akan mengalahkan ketinggian Burj Khalifa, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan gedung pencakar langit? Berdasarkan Wikipedia, istilah pencakar langit pertama kali digunakan pada bangunan dengan konstruksi baja minimal 10 lantai pada akhir abad ke-18. Yaitu pada saat Kong Insurrent Building, gedung pencakar langit pertama di dunia dibangun di Cicago pada tahun 1885. Menurut laman The B1M, ada beberapa perbedaan antara gedung tinggi dan gedung pencakar langit. Sebenarnya, gak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan gedung tinggi dan berapa sih batasan maksimal dan minimum dari gedung tinggi tersebut. Seperti pada gambar di samping ini, gedung 10 lantai yang merupakan gedung tertinggi pada suatu kota kecil akan terlihat pendek ketika ditempatkan di Hong Kong atau Cicago. Gimana gak kelihatan pendek, Hong Kong saat ini merupakan kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 924 gedung pencakar langit. Beberapa insinyur mengelompokkan gedung tinggi dengan batas minimal 50 meter atau 165 kaki. Tapi sampai saat ini, belum ada kesepakatan bersama yang disetujui oleh seluruh dunia mengenai berapa tinggi minimum dari definisi gedung tinggi ini. Istilah gedung tinggi ini adalah bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan untuk menyebutkan struktur apapun yang menjulang tinggi atau mencolok dibandingkan dengan bangunan atau struktur yang ada di sekitarnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan gedung pencakar langit? Menurut The B1M, ada beberapa syarat suatu gedung bisa disebut sebagai gedung pencakar langit. Yang pertama, struktur gedung itu harus berdiri sendiri, jadi tidak memerlukan kabel tegangan atau penyangga agar dapat berdiri. Syarat lainnya, gedung harus memiliki tinggi minimal 150 meter atau 492 kaki agar masuk kategori gedung pencakar langit. Selain itu, struktur gedung yang bisa dihuni harus menempati setidaknya 50% dari tinggi struktur gedung tersebut. Jadi, struktur bangunan seperti menara komunikasi atau observasi tidak dapat disebut sebagai gedung pencakar langit. Seperti Skytree Okyo atau Vesetum Berlin tidak bisa dianggap sebagai gedung pencakar langit. Kalian bisa lihat pada gambar ini, warna biru merupakan struktur bangunan yang dapat dihuni, sedangkan warna abu-abu adalah struktur bangunan yang tidak dapat dihuni. Struktur bangunan yang dapat dihuni pada CN Tower di Toronto tidak sampai 50%. Makanya CN Tower tidak bisa disebut sebagai gedung pencakar langit walaupun memiliki tinggi hingga 553 meter. Council on Tall Building and Urban Habitat telah membuat dua kategori tambahan untuk gedung pencakar langit, yaitu Super Tall dan Mega Tall. Bedanya apa tuh bang? Bangunan Super Tall harus memiliki tinggi minimum 300 meter atau 984 kaki. Pada tahun 2000, jumlah bangunan yang memiliki tinggi di atas 300 meter, baik yang dalam proses pembangunan ataupun yang sudah selesai dibangun, berjumlah 300 bangunan di seluruh dunia dan terus bertambah. Contoh bangunan Super Tall seperti 42 Park Avenue di New York, Taipei 101, dan Menara KK100 di China. Meskipun pengelompokan gedung pencakar langit ini dulu adalah hal yang eksklusif, Tapi sekarang, sudah banyak bangunan yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh dunia yang masuk dalam kategori Super Tall. Hal ini juga disebabkan karena berkembangnya pengetahuan manusia yang terus mendorong batas ketinggian maksimal dari gedung tersebut. Taipei 101 adalah kategori terkenal di Taipei, Taiwan. Dari 2004 hingga 2010, ini adalah kategori yang paling tinggi di dunia, dan masih kategori yang paling tinggi di Taiwan. Nah, selain Super Tall, ada juga kategori Mega Tall. Saat ini, hanya ada 3 menara di dunia yang masuk kategori ini, yaitu bangunan yang memiliki struktur tinggi lebih dari 600 meter, atau 1969 kaki. Yang pertama, menara Abrej Al-Baid setinggi 600 meter di Arab Saudi. Dengan biaya pembangunan lebih dari 15 miliar USD, membuat gedung ini menjadi gedung pencakar langit termahal di dunia. Yang kedua, ada menara Shanghai di Cina, dengan ketinggian 632 meter. Dan yang ketiga, adalah gedung tertinggi di dunia saat ini, Burj Khalifa, dengan ketinggian 828 meter di Uni Emirat Arab. Dan dalam beberapa tahun lagi, akan ada gedung pencakar langit yang digadang-gadang akan mengalahkan ketinggian Burj Khalifa. Gedung ini akan menembus ketinggian 1 kilometer, dan lagi-lagi dari timur tengah. Mari kita sambut menara Jeddah, atau Kingdom Tower, di Arab Saudi. Ide pembangunan proyek ambisius ini dimulai pada tahun 2011. Di mana Pangeran Al-Walid bin Talal bin Abdul Ajis al-Saud, seorang pengusaha, investor, dan anggota kerajaan Arab Saudi, memiliki ide untuk menciptakan pusat kota ekonomi Jeddah. Menara ini didesain oleh Adrian Smith, orang yang juga merancang Burj Khalifa. Di mana desain menara ini akan meruncing ke puncaknya, yang membuat bangunan ini akan lebih tahan terhadap angin kencang, dan akan lebih aerodinamis. Menara ini diperkirakan akan memakan biaya hingga 20 miliar USD, dan akan memakan waktu pembangunan selama 7 tahun. Berarti, selain menjadi gedung pencakar langit tertinggi di dunia, menara Jeddah ini bakal menjadi gedung pencakar langit termahal di dunia mengalahkan menara Abraj Al-Bait Mekah. Rencananya menara ini akan memiliki 167 lantai, yang terdiri dari apartemen mewah, hotel, dan perkantoran. Pada lantai 157 menara ini, akan dibuat dek observasi udara terbuka, yang akan menjadi the highest feeling platform in the world. Selain itu, menara ini akan memiliki salah satu lift tertinggi yang pernah dibangun oleh manusia. Dan yang hebatnya, ketinggian 1 km ini akan ditempu dengan 1 lift. Padahal secara historis, gedung pencakar langit setinggi ini mengharuskan pembangunan lift pala rail. Soalnya, setelah melewati 500 meter, berat tali baja yang digunakan untuk mengangkat lift ini akan semakin berat. Jadi, menara Jeddah ini harusnya memiliki minimal 2 lift pala rail. Tapi para teknisi Jeddah Tower ini, memiliki inovasi dengan mengganti tali baja dengan serat karbon. Dimana serat karbon ini bakal 7 kali lebih ringan dan lebih tahan lama dibandingkan tali baja. Nah, kalian bisa hitung sendiri tuh, berapa banyak predikat yang bakal diraih oleh menara Jeddah ini ketika sudah selesai dibangun. Mulai dari gedung pencakar langit tertinggi di dunia, gedung pencakar langit termahal di dunia, gedung dengan observation deck tertinggi di dunia, dan gedung dengan lift tertinggi di dunia. Dan mungkin masih banyak predikat lain yang akan diraih oleh menara Jeddah ini. Pembangunannya udah dimulai belum? Pekerjaan pembangunan pertama sudah dimulai pada tahun 2013, dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2020. Sekarang udah 2023, kenapa belum selesai bang? Nah, nanti kita akan bahas nih, kenapa sih proyek ini molor dari waktu penyelesaiannya. Jadi dimulai pada tahun 2013, dengan pembangunan pondasi berupa 270 piang panjang yang dibor sedalam 105 meter ke dalam tanah. Kemudian dicot dengan beton setebal 5 meter di atasnya. Awalnya proyek ini berjalan lancar aja tanpa kendala. Bahkan, pada tahun 2015, proyek ini mendapatkan perdanaan sebesar 1,2 miliar USD dari bank Saudi dan usaha real estate. Kenapa Arab ambisius banget ya bang? Seperti yang kita tahu, selama ini Arab Saudi bergantung banget sama yang namanya minyak bumi. Sedangkan minyak bumi itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi suatu saat akan habis. Nah, untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak bumi, pemerintah di sana mendiversikan ekonomi dan mengembangkan sektor layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, ngepras tukur, rekreasi, dan pariwisata. Langkah pemerintah Saudi inilah yang pada tahun 2016 diperkenalkan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman dengan sebutan Saudi Vision 2030. Terima kasih telah menonton! Dan yang terakhir adalah jelain. Sebuah kota pintar berbentuk garis sepanjang 170 km. Gimana? Tertarik untuk bahas Saudi Vision 2030? Silahkan komen ya! Kembali ke Jeddah Tower, pada tahun 2017, Jeddah Tower sudah menjulang 63 lantai di atas gurun. Jadi sudah sepertiga dari jumlah total lantainya. Nah, disinilah awal mula munculnya permasalahan pada proyek Jeddah Tower. Pada tahun tersebut, Putra Mahkota Muhammad bin Salman lagi mulai pembersihan anti-korupsi di pemerintahannya. Yang disebut beberapa sumber sebagai pembersihan orang-orang yang menentang kepemimpinannya. Nah, dua orang yang terlibat sebagai kunci dalam proyek Jeddah Tower. Yaitu Pangeran Al-Walid dan Bakr bin Laden, Ketua Saudi bin Laden Group, perusahaan konstruksi Jeddah Tower, ditangkap dengan tuduhan pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan petugas. Itu semua menyebabkan pekerjaan di Menara Jeddah terhenti. Mereka akhirnya dibebaskan pada 2018 dan pekerjaan proyek dimulai kembali. Tapi kemudian muncul lagi masalah, yaitu masalah tenaga kerja dengan kontraktor yang semakin memperumit masalah pada proyek ini. Akhirnya proyek ini tertunda lagi. Saat konstruksi akan dimulai kembali pada tahun 2020, datanglah pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, saat pandemi itu ekonomi dunia sangat-sangat kesu. Dan akhirnya pekerjaan proyek dimulikan. Sejak saat itu Menara, yaudah, kosong aja. Nggak ada aktivitas pembangunan apa-apa di sana. Sebenarnya kasian banget sih ini proyek. Ambisius, tapi banyak permasalahannya. Jadi kalau kalian punya masalah, lihatlah masalah-masalah pada proyek ini. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka banyak masalah juga, ya banyak duitnya. Dan sampai saat video ini dibuat, tidak ada tanda-tanda proyek ini bakal dilanjutkan dalam waktu dekat. Menurut kalian, pembangunan Jeddah Tower ini bakal dilanjutkan apa nggak ya? Dan apakah dalam 10 tahun ke depan, bakal muncul gedung pencakar langit yang akan mengalahkan ketinggian Birch Halifah? Silahkan komen ya. Sekian penjelasan kali ini tentang Jeddah Tower. Gedung pencakar langit yang digadang-gadang akan mengalahkan ketinggian Birch Halifah di segmen Cari Tahu. Jangan lupa kalian bisa komentar jika ada yang kurang dan salah dari penjelasan tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. See you!